KAPTEN SUBASA Cerita dari negeri Jepang yang diawali dengan sebuah manga ini Sukses ke berbagai pasar hiburan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia Para angkatan milenial yang lahir di tahun 1980-an dan awal 1990-an Pasti ingat banget dengan anime yang satu ini Selain cerita dan konsep yang menjadi poin penting Kekuatan masing-masing karakter yang dibentuk juga turut menjadikan anime dan ceritanya menjadi sukses Di antara sekian banyak karakter yang ada di Kapten Tsubasa Ini loh 5 pemain paling terkenal dalam serialnya Yuk kita bernostalgia lagi Tsubasa Ozora Di urutan pertama tentu saja sudah diisi oleh pemain sepak bola terkuat Ya ini Kapten Tsubasa sendiri Yang merupakan pribadi yang penuh mimpi, suportif, senang berteman, dan optimis Sosok Kapten Tsubasa seolah bisa memberikan penggemarnya seorang role model yang bisa banget untuk dicontoh Antusiasnya, mimpi, sikap pantang menyerah, dan cara dia menghargai temannya Tidak lupa berbagai jenis strategi yang ia kerahkan untuk mengalahkan tim lawan Kapten Tsubasa bertarung atas nama tim Nankatsu Dan beberapa kali bahkan sering masuk ke dalam tim nasional Jepang Genzo Wakabayashi Pemain selanjutnya di Kapten Tsubasa yang tidak kalah terkenal adalah Genzo Wakabayashi Atau lebih sering juga disebut dengan Kapten Wakabayashi Ia merupakan lawan tangguh pertama untuk Tsubasa di awal episode Wakabayashi merupakan penjaga gawang yang paling keren Ia digambarkan sebagai sosok yang tidak kalah optimis dengan Kapten Tsubasa Mereka mungkin pernah menjadi lawan yang tangguh Namun sekaligus menjadi teman yang juga sangat dekat Perawakannya yang tinggi Dan seringkali menggunakan topi sangat cocok dengan perannya sebagai penjaga gawang Meskipun beberapa kali Mengalami cedera selama pertandingan dan bahkan sempat vakum Dan tidak terlibat dalam kejuaraan nasional Namun karir Wakabayashi juga sama cemerlangnya dengan Kapten Tsubasa Kojiro Hyuga Hyuga merupakan lawan tangguh selanjutnya bagi Kapten Tsubasa Anak laki-laki atau pria dengan perawakannya tinggi, keras, dan kulit yang gelap Membuat Kapten Hyuga menjadi pemain paling populer yang tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja Hyuga merupakan pemain depan dan striker untuk tim nasional Jepang Hyuga digambarkan sebagai sosok yang optimis Namun keoptimisannya terkadang bisa dianggap sebagai sikap arogan Ia sangat yakin dan percaya pada kemampuannya Ia berlatih keras untuk itu Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang jauh berbeda dengan Tsubasa dan Wakabayashi Hyuga bisa membuktikan bahwa talenta yang ia miliki Bisa membawanya menuju kesuksesan Taro Misaki Pemain di anime Kapten Tsubasa selanjutnya Yang juga tidak kalah populer adalah Taro Misaki Misaki adalah pemain gelandang tengah untuk tim nasional Jepang Pertemanan antara Misaki dan Tsubasa sedikit drama Karena Misaki yang tidak bisa selalu tinggal menetap di suatu negara Setelah berhasil memenangkan beberapa pertandingan bersama Tsubasa Misaki justru harus terbang mengikuti ayahnya ke Perancis Misaki juga dikenal sebagai pemain sepak bola yang optimis Memiliki mimpi yang jelas Dan selalu berhasil membuat teman-teman bangga padanya Meskipun ia tidak memiliki kondisi kesehatan yang sama dengan teman-teman sebayanya Dan selalu hidup berpindah tidak membuatnya surut pada mimpinya menjadi pemain sepak bola terbaik Ken Wakashimazu Selain Wakabayashi Ada satu lagi penjaga gawang keren yang ada di Kapten Tsubasa Ken Wakashimazu Merupakan seorang ahli karate Yang kemudian memilih menjadi pemain sepak bola Kemampuan karate membuatnya sangat telatih dalam hal strategi, kecepatan, dan ketangguhan Tidak hanya cermat, ia juga mampu mengkalkulasi pergerakan lawan Oleh karena itu, posisi yang paling cocok untuk Wakashimazu adalah penjaga gawang Hubungannya tidak terlalu baik dengan Wakabayashi Dan seringkali tampak menegangkan Hal ini mungkin karena mereka sama-sama penjaga gawang Dan seringkali harus bertarung head-to-head di banyak pertandingan Itu dia 5 pemain sepak bola paling terkenal Yang ada di Kapten Tsubasa Gimana? Pemain anda alamu masuk daftar nggak? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton!